Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar Soal cerita persamaan linia Pada pembahasan bab kali ini Akan sangat dipengaruhi dari Pemampuan anak-anak Memahami pada video-video sebelumnya Kita akan menyelesaikan soal cerita Yang disajikan pada video kali ini Dengan menggunakan persamaan linia Yang pertama kita akan belajar bersama tentang tebak bilangan 3 bilangan asli berurutan Jika dijumlahkan hasilnya 72 Berapakah bilangan terbesarnya? Nah untuk menyelesaikan persoalan kali ini Kita Pahami lebih dulu Kalimat bilangan asli berurutan Bilangan asli berurutan Bilangan asli berurutan contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 Atau 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya Bilangan asli yang berurutan selalu naik 1 1, 1 Misalnya 10 ke 11 naik 1 11 ke 12 naik 1 12 ke 13 naik 1 Karena 3 bilangan ini belum kita ketahui bersama Kita bisa gunakan pemahaman kita pada video sebelumnya Yaitu kita misalkan bilangan pertama adalah X Karena setiap bilangan yang berurutan Bilangan berikutnya adalah naik 1 dari bilangan sebelumnya Sehingga bilangan keduanya adalah bilangan pertama ditambah dengan 1 Sehingga menjadi X plus 1 Sedangkan pilihan ketiganya bertambah 1 lagi Sehingga menjadi X plus 2 Dari soal diketahui bahwa ketiga bilangan ini jika ditambahkan Hasilnya menjadi 72 Sehingga kita buat bentuk alzembernya Menjadi X tambah X plus 1 Tambah X plus 2 Harus menghasilkan 72 Atau sama dengan 72 Bentuk alzember X X plus 1 X plus 2 Bisa kita sederhanakan X tambah X Tambah X menjadi 3X Kemudian 1 tambah 2 menjadi 3 Sehingga bentuk alzember panjang ini Bisa berubah menjadi 3X plus 3 Sama dengan 72 Lalu kita gunakan Proses penyelesaian Seperti pada video sebelumnya Yang sudah dijelaskan Kita bisa bagi dengan koefisien X yaitu 3 Sehingga kita peroleh X tambah 3 per 3 Sama dengan 72 per 3 Kemudian kita hilangkan plus 3 per 3 nya Dengan kita berikan lawannya Yaitu dikurangi 3 per 3 Sehingga pada ruas kiri menjadi X Dan ruas kanan 72 per 3 dikurangi 3 per 3 Menjadi 69 per 3 69 per 3 Yaitu nama lainnya adalah 23 Setelah kita sederhanakan Nah Kita sudah mendapatkan bilangan pertama Yaitu 23 Sehingga dengan mudah kita mendapatkan Bilangan kedua adalah 24 Dan bilangan ketiga adalah 25 Jadi bilangan terbesarnya adalah 25 Untuk menguji pemahaman Tentang apa yang sudah didiskusikan kali ini Kita sajikan contoh pertanyaan Yang bisa dijadikan bahan diskusi Dengan kedua orang tua di rumah Nah Latihan dengan orang tua Kali ini bahannya adalah Apabila 3 bilangan genap perurutan Jika dijumlakan hasilnya 78 Berapakah bilangan terbesarnya Untuk menjawab ini nanti Bersama dengan kedua orang tua Yang perlu dipahami Bilangan genap Itu adalah misalnya 10 12 14 Yang tidak lain Adalah setiap perubahannya Naik 2 Atau ditambah 2 Silahkan dilatih bersama di rumah Semoga beruntung Permasalahan berikutnya Yang akan kita pelajari Adalah 2 buah bilangan Jika dijumlahkan Hasilnya 30 Pandahal Diketahui pula 2 kali bilangan pertama 3 Lebihnya Dari Bilangan kedua Langkah pengerjaannya Langsung saja Bilangan pertama Kita misalkan dengan X Bilangan kedua Dengan Z Dari kalimat 2 buah bilangan Jika dijumlahkan Hasilnya 30 Berarti kita punya Persamaan X Tambah Z Sama dengan 30 Sementara itu Dari kalimat kedua 2 kali bilangan pertama 3 Lebihnya Dari bilangan kedua Artinya 3 Lebihnya Itu di Sisi kanan Sama dengan Berarti Disitu Ada selisih Jika 2 kali X Atau 2 X Dikurangi Y Sama dengan 3 Kita tulis Persamaannya Menjadi Seperti ini X Tambah Y Sama dengan 30 2 X Men Y Sama dengan 3 Kita akan Selesaikan Satu persatu Kali ini Kita cari Berapakah nilai Y Lebih dulu Dengan Mengalikan Balik Koefisien X Koefisien X Yang atas Adalah Satu Yang bawah Adalah Sehingga Kita balik Menjadi Yang atas Kalikan 2 Yang bawah Kalikan 1 Sehingga Kita punya 2 X Tambah 2 Y Sama dengan 60 Sedangkan Yang bawah 2 X Min Y Sama dengan 3 Ingat Persamaan ini Kalau kita Kurangkan 2 X Dikurangi 2 X Akan Hilang 2 Y Dikurangi Negatif Y Akan Menjadi 3 Y Kemudian 60 Dikurangi 3 Hasilnya 57 Sehingga Y Adalah 57 Per 3 Atau 19 19 Bagaimana Untuk Menentukan Nilai X Kita Perhatikan Koefisien Y Perhatikan Bilangan pertama Tadi adalah X Bilangan Kedua Adalah Y Kemudian Kita sudah Membuat Sistem Persamaannya X Plus Y Sama dengan 30 Dan 2 X Min Y Sama dengan 3 Koefisien Y Yang Atas Atau Plus Y Adalah 1 Sedangkan Koefisien Y Yang Bawah Adalah Min Y Atau Min 1 Sehingga Kita Buat Kali Silang Untuk Koefisien Sehingga Yang Atas Kalikan Min 1 Yang Bawah Kalikan 1 Sehingga Kita Dapati Min X Min Y Sama dengan Min 30 2 X Min Y Sama Dengan 3 Kemudian Kita Kurangi Min X Min 2 X Menjadi Min 3 X Kemudian Min Y Min Min Y Hilang Min 30 Min 3 Hasilnya Adalah Min 33 Sehingga Dari Sini Kita Punya Bahwa X Sama dengan Min 33 Bagi Min 3 Atau 11 Berdasarkan Langkah Pengerjaan Tadi Kita Punya X 11 Y 19 Jadi Bilangan Tersebut Adalah 11 Dan 19 Untuk Semakin Memahami Video Kali Ini Anak-anak Dapat Belajar Bersama Orang Tua Menyelesaikan Persoalan Diskusi Sebagai Berikut Bisa Juga Kalian Diskusikan Dengan 6 Kawan Kalian Melalui Aplikasi Untuk Meeting Di HP Kalian Sendiri Tetap Jaga Kesehatan Dan Jaga Jarak Diketahui Dua Buah Bilangan Dua Kali Bilangan Pertama Tiga Lebihnya Dari Bilangan Kedua Empat Kali Bilangan Pertama Satu Kurangnya Dari Tiga Kali Bilangan Kedua Pilihan Tersebut Adalah Berapa Semoga Kalian Berhasil Menyelesaikan Persoalan Diskusi Kali Ini Terima Kasih Selamat Belajar Dan Sukses Selalu Bantu Orang Tua Di Rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari